ini buatan sendiri buatan sendiri ya kayaknya bikin enak kayak ini nih iya ini disini bedanya disini bedanya disini ini andelannya nih kira-kira berapa bawa uang kalau sehari kalau paling saya bisa dapat 600-600 setengah untuk rotinya tahan berapa lama nih kalau hari kalau lebih dari itu udah nggak udah nggak bisa udah jamuran udah jamuran Iya jadi bapak kalau bikin beli stock banyak tuh enggak saya untuk sekali dagangan aja Oh ini ada juga nih roti apa ya Oh ini hotdog kalau hotdog harganya berapa sama aja 15.000 sama aja sore Pak selamat sore Wow ini jualan kissburger boleh tahu Bapak namanya siapa nih Pak saya namanya iswanto Pak ini jualannya dari jam berapa disini dari jam 5 sampai jam 1 malam woi sampai malam ini unik juga nih jualannya di atas motor gerobak motor gerobak ya boleh tahu idinya gimana bisa jualan kayak begini pakai motor gerobak begini Oh awal-awalnya tuh saya nyari pangkalan itu susah udah susah mahal lagi sekarang itu jalan juga mahal Pak jadi saya hidup begini ya begitu awalnya dari nyari-nyari tempat susah udah gitu mahal terus belum tentu jalan Pak Oke jadi saya punya ide begini itu untuk biar bisa pindah-pindah gitu Pak jualannya sudah berapa lama nih usaha ini kalau untuk usaha ini kurang lebih setahun ini Pak yang pakai gerobak begini Pak gerobak motor kalau untuk usaha dagangan saya juga lama dari bujanglah dari danapan wihanya dulu maka kelilingan pakai sepeda sekarang pakai gerobak motor itu mah berarti itu dulu harganya berapa dulu pertama ada saya jual 3500 Oke sekarang udah berapa sekarang 15.000 pak 15.000 ada yang cheeseburger ada double burger gitu jadi ada yang paling mahal 25 ya paling mahal 25.000 itu double cheeseburger ya mantap gimana nih lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Pak ada cabangnya juga atau nggak cabangnya ada Pak tapi nggak gerobakan begini gerobak biasa gerobak biasa banyak Wah sekarang ada satu aja harusnya banyak susah orang oke modal berapa nih lumayan bagus juga nih Oh iya kalau boleh tahu ya kalau untuk motor saja motor saja harganya 28.500.000 motornya aja nambahin atap-atap gini tapi sekitar 4jutaan Pak itu kan hanya gerobak aja belum tambahkan ini Pak penopinya lah Pak penopinya ya iya sekitar 4juta ya kisaran 35an lah Pak udah komplit udah bisa jualan iya kompor sama aki kan penerangannya saya pakai aki mau pakai aki ini ya Oh iya karena keliling ya Iya lumayan besar juga nih Pak ya besarlah buat saya untuk iya lumayan berdagang kecil begini cepet balik modal gak nih Alhamdulillah sih kalau kalau lancar begini terus tuh cepet juga Pak kira-kira berapa lama balik modalnya ya kalau sekarang-sekarang ukuran sekarang nih ya kira-kira dua tahunan lah dua tahunan ya dua tahunan balik modal tapi kalau yang dulu tuh yang gerobakan awal-awal itu tuh cepet loh kalau berubah kan dulu awal cepet Pak kalau berubah kan itu sekitar lima jutaan lima juta ya udah komplit jaman itu ya puluh tahun yang lalu tuh tahun lalu itu cepet balik modal tuh ya cepet itu cepet dibandingin zaman sekarang nih cepetan yang dulu oke berapa lama tuh balik modal kalau berubah kan tuh kita setahun aja udah bisa tahun ya Alhamdulillah apa ya Alhamdulillah ini pakai kompor gas kompor gas terus berdua-dua tungku dua tungku saya tapi yang dipakai sementara satu aja kalau lagi rame baru ini bisa ngabisin berapa gas di berapa banyak nih gas itu untuk yang tiga kilo saya pakainya ya untuk 10 hari bisa kalau sekarang ini karena belum begitu rame Oh gitu bisa kalau rame bisa kalau rame paling seminggu lah seminggu ya seminggu seminggu habis itu apa Pak ini mayonaise mayonaise ya dimasak di sini gitu enggak diaduk-aduk campur sama sahur beda ya dia ya 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 Biasanya kan kalau orang racik itu nggak di atas telepon gini, Pak. Ini emang selalu di sini? Kalau saya kasih begini. Nah, jadi bedanya dari yang lain seperti itu kali ya? Iya. Jadi masih panas. Masih panas tetap ya. Yang ini berapa harganya? Yang ini Rp15.000. Yang favorit ya? Yang suka orangnya? Lumayan besar juga ya. Jagingnya juga tebal juga nih. Ini ada apa aja nih? Ada saus, ada mayonnaise, ada brubain untuk goreng. Ada daun selada, terus bawang bombay, bawang bombay ketimun. Banyak juga nih? Itu isiannya di dalamnya. Oke. Terus isian dalamnya ya begini daging. Kalau yang hodok sosis. Sosis. Dari kipo ini. Kalau saya sebutin nih kipo. Terus kalau burgernya dari Yona nih. Daging asap. Oh gitu. Ini burgernya nih? Cuman ini aja. Bedaanya varianya paling tambah keju, cheeseburger, terus gopel tuh dagingnya dua isi dalemnya. Gitu-gitu aja. Oke, oke. Rotinya boleh liat gak? Oh boleh, boleh, boleh. Nah, jadi rotinya seperti ini. Ini satu pak isi berapa? Ini satu pak isi sepuluh. Nama rotinya roti apa itu? Kalau kayak gitu, Pak. Ini roti saya. Nggak ada namanya sih. Saya di home industry. Ya, jadi saya beli di rumahan langganan. Jadi, belum ada nama. Oh gitu. Cuman memang bikin roti khusus burger aja. Kita mengodok gitu. Terus, kenapa disebut cheeseburger? Siapa yang nyium memang? Sebenarnya, Siu, bukan-bukan cium. Cuman, nama dari saya panggilannya kan suka. Kiss-kiss maskis maskis. Oh iya. Jadi, saya singkatin aja jadi cheeseburger lah gitu. Jadi, di sini slogannya apa? Asik makan ya? Asik makan ya. Asik makan ya enak rasanya. Enak rasanya. Dijamin enak nih ya. Iya, betul. Ya, udah banyak. Udah lama juga nih. Jadi, udah banyak pelangannya dong? Alhamdulillah sih. Udah ada kalau daerah condes ya. Kalau daerah condes sih. Alhamdulillah udah banyak. Udah banyak. Kalau manggal dari jam berapa nih? Kalau hari-hari biasa ya. Belum puasa tau saya dari jam setengah lima keluar. Keliling-keliling-keliling. Nanti manggal di bulak rantai. Nanti bulak rantai pindah lagi ke tempat lain. Tempat lain sampai jam. Jadi jam setengah lima sampai jam satu juga. Kalau ini bulan ramadhan ini sekarang dari abis maghrib. Abis maghrib ya? Orang-orang buka puasa baru saya keluar. Oke. Nah, Bapak kan tadi bilang manggalnya di. Itu kasih tau Pak dimana. Nah, makal-makalnya Pak. Kalau saya yang pertama nih sekarang nih lagi bulan ramadhan. Pangkalan pertama saya diada kampung tengah. Condet. Dekat apa tuh posisinya? Dekat Universitas Unindra. Unindra. Ini kalau boleh tau nih yang paling rame bisa ngabisin berapa burger Pak? Satu hari ya? Satu hari kalau lagi paling rame ini sekarang-sekarang 50 biji lah. 50 biji. Yang berapa harganya? Rata-rata. Bahkan yang 15 ribu yang di burger tuh, yang di burger asap aja. Itu ya? Iya kebanyakan. 15 x 50 udah berapa tuh total? 15 x 50. Waduh banyak tuh sebenarnya. Kira-kira berapa bawa uang kalau sehari? Kalau paling banyak. Saya bisa dapet 600 x 50 setengah. 600 x 50. Tapi itu masih kotor ya? Kotor. Masih kotor. Kalau ada orang yang pengen usaha kayak gini bisa gak sih ke bapak atau gimana? Sebenarnya banyak yang pengen franchise sama saya. Cuman yang pada minta tuh daerah sini. Jadi gak saya kasih. Oh masih deket-deket sini. Gak boleh. Tapi kalau di luar boleh? Kalau di luar mungkin boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya? Jadi bisa nih kalau orang luar mau franchise ke bapak? Boleh. Karena ini udah lebih dari 10 tahun ya? Udah lebih saya udah. Oke mantap. Kasih tau nomornya berapa bapak? 0812 9257 8300. Itu aja ya? Iya. Bapak kan udah berpengalaman udah 10 tahun. Suka dukanya jualan kayak gini gimana? Ya sukanya lagi rame orang jualan itu. Suka ya. Terus? Kalau dukanya kalau lagi sepi aja. Itu doang? Iya itu. Berdagang itu doang ya? Iya berdagang itu aja. Gak ada yang lain lagi? Gak ada. Kalau saya ngerasainya seperti itu aja. Terus ngadepinnya gimana? Kalau lagi sepi ya kita paling. Gimana ya? Ya harus kita bagi waktunya aja sama itu ngatur-ngatur apa namanya? Ngatur-ngatur produknya yang lama harus didulukan. Gitu-gitu aja kalau lagi sepi. Jadi takutnya sampai kebuang begitu. Oh gitu. Dari Bapak yang keliling-keliling mangkal itu yang paling rame dimana Pak? Saya yang ngerasain paling rame ya di kampung tengah itu. Di kampung tengah deket kampus ya? Iya deket kampus itu. Emang ini kayaknya persarannya ke anak kampus boleh juga nih. Ya begitu deh. Nah ini mainannya saya buatan sendiri atau beli apa gimana nih? Ini buatan sendiri. Buatan sendiri ya. Kayaknya bikin enaknya ini nih. Iya ini di sini. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Iya. Ini andelannya nih? Iya. Ini bedanya. Enggak bisa ditiru di situ. Enggak bisa ditiru nih ya. Beda nih dari yang lainnya. Iya di situ bedanya lah mayone. Pedas gak Pak? Pedas Pak? Iya pedas. Kalau pedas pakai saus apa? Saus biasa aja. Saus ini saya dari. Koleh boleh ini gak mereknya ini? Koleh hot one ya? Itu bukan. Delmonte saya pakainya. Oh pakai Delmonte bagus. Enak tuh pedas juga itu. Berarti ini bahannya berkualitas juga dong Pak? Gak abal-abal ya? Untuk diet yang bedanya. Habis saya jualnya kan termasuknya di atas semuanya. Maksudnya paling mahal lah di antara yang lain. Apa harganya? Harganya. Tapi kan kualitasnya juga. Ya cuman saya harus jaga kualitas. Kualitas ya. Dan ini terbukti sudah 10 tahun lebih ya Pak? Wah iya udah lebih dari 10 tahun. Jadi kebanyakan tuh yang sudah-sudah yang baru-baru beli tuh kebanyakan balik lagi. Balik lagi. Jadi dari pembeli ngomongnya apa? Ya bilangnya enak juga gitu. Saya kira mahal tuh Pak. Oh gitu ya? Enak ternyata enak gitu. Gak kalah sama yang di restoran ya? Ya gak kalah lah. Gak kalah pasti ya? Iya gak kalah kalau sama yang ngomong pada yang beli-beli gitu. Oke. Gak kalah. Jadi mayonaise-nya di sini ya. Adelannya nih. Karena buatan sendiri ya. Buatan sendiri mayonaise-nya. Guys sekali lagi mohon maaf kalau suaranya berisik banget ya. Ini bener-bener ya dekat mesin. Mudah-mudahan kedengeran ini. Ini satu ini berapa banyak nih Pak? Ini ukuran 60. 60 roti. Oh segini ini berkata roti? 60 burger. Tapi mayonaise ini bisa bertahan lama gak? 4 hari sama. Oh sama kayak roti? Iya. Jadi sama kayak roti ini? Dikasih? Ceju. Ini yang double juice burger. Harganya yang Rp25.000. Iya. Gede juga ini guys. Pakis. Iya. Harapan kedepan gimana pengennya Pakis? Harapan saya sih namanya orang dagang yang menambah maju. Harapan yang maju. Gitu. Tambah berkembang. Tambah berkembang. Itu aja. Iya. Tetap lancar gitu ya. Tetap lancar. Tambah maju berkembang. Kalau gitu boleh dikasih motivasi gak? Buat para pemula nih biar gak patah semangat nih. Iya. Sebenarnya simpel aja sih orang dagang. Untuk kesabaran. Modal utamanya sabar. Tabah, tawakal gitu aja udah. Lama-lama juga ada perkembangan. Ada perkembangan. Kalau untuk motivasi ya. Kalau saya selama ini begitu ngalamin sepi ya. Kita jalanin aja. Orang lagi suasananya sepi. Bagaimana lagi kan? Pernah gak laku gak Pak? Satu hari. Kalau untuk gak laku gak pernah. Pasti ada aja. Ada. Sedikit. Sedikitnya kira-kira berapa? Kalau untuk saya paling sedikitnya pernah ngalamin tiga biji pernah. Tiga biji pernah? Iya. Karena suasana hujan. Cuacanya hujan kan jadi sepi jualannya gitu. Gitu ya. Terus waktunya saya kan sore jadi mepet. Kalau sore udah kena hujan udah. Gitu ya. Harapannya udah tipis. Oke deh. Iya. Mantap. Oke sekali lagi makasih banyak Pak Gis. Semoga nanti usahanya makin tambah rame nih. Amin. Tambah berkah. Amin. Makin dikenal ya. Amin. Nah untuk yang saya liput disini kasih tau nih alamatnya dimana disini. Kalau untuk alamat saya disini jalan Batu Ampar Tiga. Yang manggal nih tempatnya di Batu Ampar Tiga. Nomor 17 nih depan Alphamat. Alphamat berapa sih itu? Batu Ampar Lip Empat ya? Itu anunya Alphanya atau Alphamat Batu Ampar Tiga. Kalau untuk jalannya Batu Ampar Tiga. Langsung aja guys karena sudah selesai maghrib. Gue berbukanya dengan burger ya. Disini ada cheeseburger. Gue ambil porsi yang paling mahal 25 ribu. Di pinggir jalan memang agaknya agak terlalu mahal sih. Tapi katanya kualitas rasa boleh diadol. Banyak pembeli yang beli sekali datang lagi-datang lagi. Karena emang rasanya enak dan sudah dijamin. Dan dia juga sudah lama juga jualannya ya. Lebih dari 10 tahun guys. Gede banget. Dagingnya 2 ya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap saja enak nih. Mayonnaise-nya enak banget. Rasanya bener-bener berasa semua ya. Apalagi dagingnya juga tebal. Enak banget nih guys. Mari makan. Makan enak. Wow. Gak kalah sama yang di restoran besar ya. Walaupun harganya 25 ribu. Tapi jangan lihat dari harganya nih. Tapi kualitas rasa. Dan lumayan besar. Dagingnya juga enak. Tebal. Tebal. Terima kasih rekomendasi juga ya. Beger yang rasanya enak banget. Cuma ada di daerah condet nih ya. Dia keliling-keliling di daerah condet. Pake kerobak motor. Unik juga jualannya. Lagi nih. Cobain. Mari makan. Makan enak. Yang belum nyoba. Dan pengen nyobain. Datang aja ya. Dia ramainya biasanya malam guys. Habis maghrib. Karena ini belum puasa. Jadi dia bukainya. Biasanya malam. Enak banget. Sekali lagi. Kalau kenasan datang aja kesini ya.